Pemirsa video pengusiran wisatawan dan warga negara asing di Pantai Kuta, Bali, viral di media sosial. Dalam video ini, aksi pengusiran tidak dilakukan dengan humanis, sebainkan disertai ucapan kata-kata kasar, bahkan dengan nada mengancam. Inilah video amatir yang merekam pengusiran anak pantai dan warga negara asing di kawasan Pantai Kuta, Badung, Bali. Niat baik untuk membuarkan kerumunan tidak dilakukan secara humanis, akibatnya pengusiran tersebut mendapat sorotan negatif. Kata-kata kasar kerap terlontar dari pria yang melakukan pengusiran tersebut. Akibat kejadian tersebut, Polsek Kuta pun langsung merespon dengan mengamankan pembuat video. Si orang yang mempiralkan ini mengusir. Nah, di sini mungkin caranya yang agak sedikit keliru, tetapi saya cara pribadi apresiasi dengan spontanitas. Karena di saat itu juga yang bersangkutan mungkin habis minum, sehingga kata-katanya tidak pantas dan tidak enak. Saya sudah ambil tindakan, yang bersangkutan juga minta maaf. Atas video yang saya buat dan kini menjadi viral, saya meminta maaf sebesar-besarnya atas tindakan dan ucapan saya yang sangat kurang pantas. Setelah meminta maaf atas ucapannya, pria tersebut akhirnya kembali dibebaskan dan hanya dilakukan pembinaan saja. Pasca kejadian tersebut, jajaran Polsek Kuta hingga kini masih terus memburu puluhan anak pantai dan wisatawan kerap menerobos pantai untuk bermain. Dari Badung, Bali, Gusti Bagus, Alicidi, Ainews, Maporkan.